Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik-baik saja lancar rezekinya amin oke kali ini ada nokia n71 dari kiriman viewer ini dari kiriman mbak andriana lagi ya dia sangat suka handphone jadul ternyata oke ini saya akan bongkar handphonenya bungkusnya dan kata beliau nokianya itu lcd nya kurang bening ya dan kameranya tidak mau tidak mau tidak mau tidak mau nyala tidak mau hidup oke ini juga sudah dibelikan casing baru juga ya dan ini unitnya n71 oke kita lanjut untuk cek handphonenya oke ini n71 dan ini di belakangnya tidak ada tutup baterai nya ya untuk casing original nya ini nah ini baterai bawaan ori nah ini casing fullset ya beliau sudah belikan casing baru fullset kalau casing fullset itu dia dapat tombol-tombol yang komplit ya di dalamnya seperti ini ada papan depan atas bawah untuk lipatnya juga dapat tombolnya untuk navigasinya terus nah ini seperti ini tombol yang dalam-dalamnya cukup lengkap ya kalau untuk fullset kalau yang bukan fullset cuma casing doang ya paling keypad casing dan apa namanya ya hanya casing saja ya biasanya casing depan belakang itu aja terus keadaannya tidak sama ya kalau untuk apa untuk kawetan dengan yang original karena yang kawetan ini biasanya casingnya mudah getas ya mudah patah jadi pemakaian harus hati-hati ya untuk case misalkan ganti casing yang tidak originalnya oke ini saya akan coba hidupkan handphonenya nah ini tombolnya nyala nah ini masih nyala ya nah ini seperti ini ya tidak bening katanya tidak kata beliau tidak bening dan ternyata ini LCD nya kena kerut ya dan proses perbaikan untuk LCD kerut saya sudah buatkan videonya di Nokia Ngeek waktu itu ya saya copot bagian polaris atas saya ganti dengan wika film dari LCD Android Samsung Galaxy waktu itu ya nah ini kameranya apa namanya LCD nya bagian depan tampil ya cuma tidak terlihat jelas ya tampil ada gambarnya tadi nah ini saya coba kamera kamera tidak tampil ya bener jadi bener tidak tampil tidak mau masuk tidak mau terbuka kameranya ya oke ini kamera sudah saya cek dan tidak mau ya ini kendala kamera dan kamera itu bisa kena di ya banyak ya banyak faktor ya seperti fleksibel utama yang fleksibel lipat bisa jadi ada kerusakan di fleksibel nya atau komponen bagian kapasitor area kamera mungkin bisa jadi juga dan untuk kerusakan handphone yang jadul itu agak ribet ya soalnya memang kasusnya itu sangat rumit ya misalkan kita cek bagian-bagian mana yang harus kita eksekusi belum tentu itu ya yang kena nya ya jadi kita harus banyak cek sana cek sini ya kalau untuk handphonenya model lipat atau sledding model-model yang Nokia jadul itu sangat sulit ya khususnya yang sliding lipat atau yang komunikator 9500 atau segala macamnya mungkin saya akan bongkar komponen-komponen bahwa re-casing original ya ini nanti saya akan pindahkan ke casing fullset yang barunya ya saya bongkar dulu komponennya ini saya akan lepas bagian LCD ini saya akan bongkar dulu bongkar dan setelah itu saya lepas bagian fleksibel utama nah ini fleksibel utama area mesin ke area atas bagian LCD itu yang sangat penting untuk handphone lipat jika komponen yang tadi fleksibel utama itu rusak semuanya akan merambat ya banyak banyak faktor yang jadi rusak ya bisa LCD tampil blank putih atau LCD hanya gelap saja blank ya bisa kena LCD nya jika fleksibel utama itu kena kerusakan ya ini saya lepas bagian papan LCD nya ya papan mesin nya ini LCD kedua ya LCD depan saya lepas bagian kameranya ini ini sebenarnya sudah patah ya bagian as lipatnya ya bagian as bagian lipatannya patah oke ini sudah saya lepas penutup LCD saya akan lepas LCD nya ya nah ini benar kerut seperti ini ya jadi dia sudah kerut jadi banyak faktor yang mempengaruhi kerut ya nah ini saya akan lepas bagian as 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 pemutar ya kita lipat dulu penutup jadi lipat model tertutup model tertutup baru kita angkat as pemutarnya jadi agar mudah untuk mengangkatnya jadi ya perlu di harus harus hati-hati ya untuk restorasi atau reparasi bongkar bongkar handphone yang model lipat seperti ini ya mungkin perlu perlu kalian untuk membongkarnya ya jadi ya kalau misalkan bagi siapa yang belum terbiasa membongkar yang handphone seperti ini ya harus cari tahu dulu harus belajar apa belajar dari media yang bisa dipercaya ya oke kita lanjut untuk pemasangan ya nanti saya akan pasang ini ini saya buka bagian fleksibel utamanya nah ini fleksibel utama saya akan ganti ya nanti saya ganti yang baru saya coba untuk ganti fleksibel yang baru dulu ya ini bagian airpiece spekker spekker telinga telepon oke ini sudah nah ini ada bagian sensor ya ini semacam magnet kecil ini fungsinya untuk sensor ini ya LCD yang bisa misalkan diputar miring dia ikut miring atau jadi sensor sensor yang bisa memutarin LCD nah ini macam magnet ya oke ini saya akan lepas semua ya bagian komponen yang ada di casing lamanya dan saya akan pindahkan ke bagian casing baru ini ya ini kosong dan saya akan lepas ke bagian ini ini bagian sim card ya saya akan lepas dan saya pindahkan saya akan lepas ke bagian jadi saya akan lepas bagian buzzer speaker musik saya lepas dulu ya bagian ini harus dipasang juga jadi untuk tahap bongkar pasang itu harus yang mana duluan yang mana belakangan kita harus tahu ya kita harus tahu pasang yang mana dulu yang belakangan dulu mana jadi kita harus harus teratur ya jadi biar tidak tidak tertinggal ya biar tidak ketinggalan komponennya ini sudah saya pasang kembali buzzer ke casing baru ya saya bersihkan dulu ini saya akan lepas bagian antena ya ini antena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke saya lapih saya olesi lem dulu ya pakai lem lcd bisa ya lem lcd t7000 bt7000 bisa ya biar supaya dia saya lem lagi biar supaya nempel ya nempel lagi sesuai dengan sedia kalah ya Oke ini saya pasang dulu bagian sim card nah ini saya lepas dulu saya lepas juga ini ya bagian ini sebenarnya tempat tempelan buat Hai antena tadi ya Hai nah ini kan pakai double-tip dia Hai seperti ini saya ganti pakai lem SD bisa ya Hai saya tambahin di pinggir-pinggirnya Hai saya tempel dan saya akan pasang antenanya jadi perlu kehati-hatian yang sangat tinggi ya untuk bongkar pasang handphone yang seperti ini ya karena enggak semua orang Oh iya mudah membongkarnya ya tidak semua orang seperti itu Hai biasanya ada kres ya biasa kres bisa ada yang patah atau yang ketinggalan atau komponennya kalau jadi salah masang gitu ya ini bagian lcd-casing lcd saya akan Hai lepas dulu ya nih yang bagian eh casing barunya barunya Hai nanti saya akan masak pasang komponennya disini ya di sini sudah lepas Hai ke yang KW juga ada ya untuk lapis air piece-nya Hai nanti saya akan kasih tahu pembedaan untuk ori dan kau ya Nah yang original dia karet ya Hai bagian ini karet Hai dan kalau yang KW dia pasti keras plastik dia pakai materialnya plastik ya Hai jadi itulah yang membedakan KW dan dengan ori ya untuk casingnya Hai nah ini juga kerut SG-nya ya mungkin untuk oplas saya tidak tidak ini ya tidak akan oplas karena ini masih agak bening ya masih kelihatan Hai di kamera saya tutupi dulu Hai saya mau bersihkan soketnya soket kameranya bagian fleksibelnya Hai nah saya nasib ini Hai jadi supaya terkoneksi dengan aman Hai nanti bagian display kedua ya SD2 sudah kerut juga tapi ya masih kelihatan gambarnya Hai saya tidak akan oplas juga Hai nah ini kita pasang sensornya jangan sampai ketinggalan nah-ante-san nah-ante-san